Pembangunan infrastruktur kawasan wisata di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur telah mencapai sekitar 5 hingga 6 persen. Sarana dan prasarana yang tengah dibangun di kawasan yang banyak disebut sebagai Jurassic Park-nya Indonesia itu, diantaranya dermaga, bangunan pengaman pantai, penginapan, hingga pusat informasi terintegrasi. Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan strategi pariwisata nasional atau KSPN Loh Buaya, Pulau Rinca, di Kabupaten Manggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus dikebut. Perakhir Oktober 2020, progres pembangunan di kawasan yang banyak disebut sebagai Jurassic Park versi Indonesia ini sudah mencapai 5 hingga 6 persen. Sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun, antara lain peningkatan dermaga Loh Buaya seluas 400 meter persegi, dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter. Kemudian bangunan pengaman pantai sekaligus jalan setapak masuk dan keluar kawasan sepanjang 100 meter. Selain itu juga pembangunan elevated deck setinggi 2 meter yang berfungsi sebagai akses penghubung dermaga, pusat informasi, penginapan ranger, guide, dan peneliti seluas 3.055 meter persegi. Bangunan pusat informasi terintegrasi dengan elevated deck, kantor resort, guest house, dan kafetaria 3.895 meter persegi, penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti seluas 1.510 meter persegi, dilengkapi pos istirahat dan pos jaga, masing-masing seluas 318 meter persegi, dan 126 meter persegi. Pekerja juga tengah mengerjakan infrastruktur sistem pengelolaan air minum bersih. Konsultan manajemen konstruksi penataan KSPN Pulau Rinca, menyebut bahwa proses pembangunan tidak akan mengganggu habitat komodo. Selama pembangunan berjalan, manajemen konstruksi didampingi para ranger, dan selalu berkoordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional Komodo. Dikita Karya sampai saat ini sekitar 6 persen. Kalau BPS? Kalau yang BPS? Sekitar 26 persen. 26 persen. Target selesainnya? Target selesai untuk yang dicipita Karya itu Juni 2021. Untuk proses pembangunan, pemerintah menutup kawasan pariwisata Loh Buaya Pulau Rinca, terhitung sejak 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021, di mana pembangunan ditargetkan selesai. Martin Don, Kontributor Berita 1, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.